Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jumpa lagi dengan saya Tamrin Fatoni Pada kesempatan ini saya akan Menginformasikan kita akan belajar bersama Tentang manajemen layanan pembimbingan Dan konsuling di lembaga sekolah Tentunya lembaga sekolah Semuanya sudah ada Yang spesifikasi adanya BK atau konsulor Yang ada di lembaga sekolah Cuma permasalahan hingga saat ini Masih banyak problem Terkait manajemennya yang lemah Kemudian bimbingannya yang juga Kurang memadai atau SDM nya kurang Mumpuni Yang mengibatkan proses Pelayanan bimbingan dan konsuling di lembaga sekolah ini Kurang bisa maksimal Maka dari itu Pada kesempatan ini saya akan Mengajak diskusi kepada Anda Tentang manajemen layanan bimbingan dan konsuling Di lembaga sekolah Yang pertama Perlu kita ketahui beberapa jenis Layanan bimbingan dan konsuling di lembaga sekolah Di antaranya adalah Layanan orientasi Ini biasanya diadakan Waktu siswa baru Yaitu Ada istilahnya OSPEC OSMA Dan lain sebagainya Istilah-istilah itu Ada di lembaga sekolah Cuma kita Secara umum Ini adalah Layanan orientasi Bagaimana siswa bisa mengenal Lembaga sekolah Bisa mengenal lingkungan sekolah Bisa mengenal semuanya melalui orientasi ini Kemudian Pelayanan yang tak kalah penting adalah Pelayanan informasi Bagaimana lembaga sekolah memberikan informasi Kepada siswa Apapun Yang dibutuhkan oleh siswa Di antaranya Informasi tentang diri Sosial Belajar Karian pendidikan lanjut Bagaimana sekolah ini bisa memberikan Pengalaman kepada siswa Dari aspek sosial Misalkan Kemudian karir Bagaimana siswa ini Sesuai dengan passionnya Karirnya Arahnya kemana Ini sekolah harus Menyiapkan ini Bakat dan minat siswa Kemudian pelayanan Penempatan dan penyaluran Ini adalah Pengembangan dari informasi tadi Bagaimana siswa ini bisa terserap penyalurannya Misalkan dari SMA Ketika dia passionnya di bidang seni Berarti dia Lembaga sekolah Bagaimana bisa mengantarkan siswanya Ke perguruan tinggi di bidang seni Itu ya Jadi Sekolah adalah memberikan fasilitas Menjembatani siswa Sesuai dengan Bakat dan minatnya Atau misalkan Ada siswa yang Memiliki bakat di bidang kedokteran Atau kesehatan Maka lembaga sekolah juga memberikan Fasilitas-fasilitas itu Bagaimana siswa itu bisa Mengaksesnya Bagaimana siswa itu bisa Memiliki pemahaman Tentang Spesifikasi yang dia inginkan Lanjut Nah Beberapa jenis layanan Yang ada di lembaga sekolah Ada individu Kelompok Dan lain sebagainya Ketika individu berarti apa Bimbingan Konselor kepada siswa Dilakukan secara pribadi Biasanya ini Dilakukan dengan cara Memanggil siswa di ruangan BK Mereka diajak komunikasi Secara persuasif Terkait apa yang Akan Dimusawarakan Jika kelompok Ini ada beberapa macam Di antaranya bisa Konsulor mendatangkan Beberapa kelompok siswa Satu kelompok Misalkan 10 orang Dikumpulkan di ruang BK Atau Juga Konsulor Konsulor Mendampingi Atau membimbing siswa Di dalam kelas Satu kelas langsung Dia dampingi Terkait informasi Informasi Atau terkait Kebutuhan siswa Apa Ada kelompok Konsultasi Mediasi Ketika Mediasi Ini adalah Bagaimana Bisa menyelesaikan Konflik Biasa Kalau remaja itu Terjadi Tawuran Terjadi Kenakalan Karena mereka Masa-masa transisi Mereka masih Mencari Jati diri Mereka Masih Banyak Cobaan-cobaan Yang Mereka Gampang ikuti Tidak Tidak Apa ya Tidak Komitmen Itu yang terjadi Ketika Masa-masa Remaja Atau siswa Untuk itu Bagaimana Konsulor Bisa Memediasi Dengan Baik Segenap Konflik Konflik Yang terjadi Antara siswa Atau siswa Dengan guru Atau siswa Dengan Masyarakat Atau orang luar Eksteren Lanjut Beberapa Manajemen Yang ada Di lembah sekolah Kita tidak akan Terlepas dari Teori manajemen Secara umum Yaitu Diantaranya Ada unsur Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan Ini ya Jadi perencanaan Bagaimana Konsuler Merencanakan Apa yang akan Dilakukan Ketika Pembimbingan Kepada Siswa Tersebut Dan pelaksanaan Setelah itu Data terkumpul Bagaimana Pelaksanaan itu Dilakukan Prosesnya Seperti apa Berapa Menit Dan sebagainya Terakhir Setelah adanya Pelaksanaan Maka harus ada Pengawasan Berjalan Tidak Program siswa Tersebut Lancar Tidak Beberapa prinsip Dalam Bimbingan Hand Consuling Diantaranya adalah Harus Efisiensi Yang dilakukan itu Jangan Jangan Apa ya Jangan terlalu Beli-beli Harus Harus Juga Efektif Mengenal Jadi Konsulor Memberikan resep Kepada siswa Sesuai dengan Yang dibutuhkan Jangan kebutuhan Konsulor Tapi kebutuhan Siswa Dan selanjutnya Harus ada Unsur kerjasama Yang siswa Membutuhkan ini Membutuhkan Bimbingan Yang konsulor Pun juga Membutuhkan Apa ya Istilahnya Memiliki Tahun jawab Dalam Menyelesaikan Tugas ini Jadi Kedua belah pihak Harus sama-sama rela Sama-sama ikhlas Dalam rangka Bimbingan Dan terakhir Harus sistematis Maksudnya adalah Runtut Tidak boleh Dibolak-balik Dimulai Wajib dari Perencanaan Jangan langsung Evaluasi Jangan langsung Pelaksanaan Karena apa Tanpa tahu Perencanaan Maka pelaksanaan Juga Tidak akan bisa Maksimal Itu ya Lanjut Nah ini Tugas dan perang Konsulor di sekolah Sebagai Fasilitator Penilai Dan pengembang program Lanjut aja Tantangan Di lembaga sekolah Banyak sekali problem Terkait Bimbingan Konsuling ini Perlu kita ketahui Yang pertama adalah Minimnya SDM Di lembaga sekolah Ini sudah Kasusnya umum Lembaga sekolah Jarang menyiapkan Tenaga Spesialis Yang memiliki profesi Di bidang Konsulor Rata-rata Konsulor Di lembaga sekolah Mereka yang Berprofesi Sebagai guru Berprofesi Sebagai guru PAI Berprofesi Sebagai guru Matematika Profesi Sebagai guru IPA Yang ditambah Tugas di bidang Konsulor Rendahnya Kesadaran Sesuah dan guru Karena mereka Beranggapan Mikirnya Ke sekolah Adalah mengajar Sesuah pun juga Gitu Ke lembaga sekolah Datangnya Atau inginnya Belajar Tanpa memikirkan Tentang Manajemen Tentang Layanan Pembinaan Dan Konseling Pengaruh lingkungan Ini adalah hal yang Sangat fatal juga Karena lingkungan Adalah berdampak Kepada perkembangan Sesuah Lingkungan yang baik Maka akan memiliki Dampak yang baik Kepada sesuah Tapi Ketika lingkungan Itu buruk Makanya Akan berdampak Yang kurang bagus Ketika sesuah itu Belum siap Belum memiliki Integritas diri Yang mumpuni Nah Ketika ini Masalahnya itu Bagaimana strategi Kepala sekolah Ketika sudah terlanjur Yang pertama SDM Ketika sudah terlanjur SDM Memang tidak memiliki Spesialis Di bidang konseling Maka Pentingnya Lembaga sekolah Mensekolahkan Atau Mengantarkan Workshop Atau melatih Guru-guru Di bidang konselor Tersebut Agar Belajar lebih Giat lagi Khususnya Pelatihan berkelanjutan Di bidang konselor Agar dia memiliki Pengetahuan khusus Dalam bidang konselor Yang kedua Harus ada Kolaborasi Antara orang tua Dan guru Harus ikhlas ya Jadi orang tua Juga harus Apa ya Sering komunikasi Dengan guru Begitupun juga guru Juga tidak Sungkan-sungkan Berkomunikasi Dengan Orang tua Bisa dibuatkan Grup WhatsApp Bisa dibuatkan Pertemuan Rutinan Misalkan Bulanan Atau Mingguan Bisa Kemudian Penggunaan Teknologi Apa yang Dibutuhkan Dalam Konseling Misalkan Ruangan khusus Atau Ruangan yang Steril Atau apa Ini harus Disiapkan Karena rata-rata Lembaga sekolah Ruangan BK Yang disamakan Dengan Ruangan-ruangan Seperti Kelas Dan lain sebagainya Atau ruangan Wakil kepala sekolah Yang misalkan Kurang luas Atau kurang Kondusif Kemudian Harus ada Pengembangan Sumber daya Yang mendukung Tentang Layanan Konseling Harus ada Apa yang Dibutuhkan Di lembaga sekolah Lembaga sekolah Harus Menganggarkan Misalkan Dananya Belum ada Setidaknya Direncanakan Ini direncanakan Kira-kira Bulan Atau Tahun Berapa Biar Ketika Sudah ada Perencanaan Nanti tinggal Realisasi Dan Tak lupa Yang Penting lagi Adalah Bagaimana Semua Tanggung jawab Bimbingan Konseling Ini adalah Semua elemen Yang ada Di lembaga sekolah Ini adalah Bertanggung jawab Penuh Dari unsur TU Dari unsur Guru mata pelajaran Dari unsur Wali kelas Wakil kepala Secara seluruhan Bahkan juga Kepala sekolah Memiliki tanggung jawab Penuh Dalam rangka Bimbingan Dan Konseling Ini Oke Cukup sekian Penyampaian Manajemen Layanan Bimbingan Dan Konseling Di lembaga sekolah Ini Semoga Bermanfaat Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Di kolom Komentar Sekian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan Kepala Tengah Tengah